Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perkuliahan karena situasi pandemi COVID-19 sebelum juga usai maka perkuliahan dilakukan dengan menggunakan metode online Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sumlah penduduk dan kesejahteraan Baik, kita mulai dengan materinya Komposisi penduduk pada dasarnya adalah pengelompokan penduduk menurut ciri-ciri tertentu Ciri-ciri tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut Yaitu komposisi penduduk berdasarkan klasifikasi biologis Ini meliputi umur dan jelis kelamin Selanjutnya, klasifikasi sosial Ini antara lain meliputi tingkat pendidikan, status kawinan, dan lain-lain Sedangkan komposisi penduduk menurut Ciri yang selanjutnya adalah Diklasifikasikan Dengan ciri ekonomi Itu meliputi penduduk yang Aktif secara ekonomi Terus jenis lapangan pekerjaan yang ditekuni Terus jenis pekerjaannya Tingkat pendapatannya, dan sebagainya Ini masuk pada komposisi penduduk Dengan klasifikasi ekonomi Selanjutnya, komposisi penduduk Diklasifikasi selanjutnya adalah Diklasifikasikan menurut geografis Jadi, klasifikasi komposisi penduduk Menurut geografis Ini berdasarkan pada tempat tinggal seseorang Mungkin di daerah perkotaan Pedesaan Provinsi, kabupaten, dan sebagainya Jadi, ada empat klasifikasi Komposisi penduduk Yaitu ada biologis Sosial Ekonomi Dan geografis Jadi, salah satu tanda Negara berkembang Ini umumnya tertetak pada jumlah penduduk Yang begitu banyak Dilihat dari komposisi penduduknya Sedangkan jumlah Yang banyak itu Sebagian besar tidak produktif Karena kualitasnya Sangat rendah Jadi, tanda negara berkembang Atau negara Dunia ketiga Begitu ada istilah suruh itu Ini umumnya Tanda itu Bisa dilihat dari Jumlah penduduk yang begitu banyak Sedangkan Jumlah yang Besar ini tidak produktif Atau tidak Bekerja Karena kualitas yang Sangat rendah Nah, banyaknya jumlah penduduk Di negara-negara berkembang Ini disebabkan Tidak sembangnya Antara jumlah kelahiran Dan kematian Semakin Tinggi tingkat Kelahiran Dan Tingkat kematian Sang yang sangat rendah Ini memicu Terjadinya Pertumbuhan penduduk Yang sangat besar Jadi Pertumbuhan penduduk Sangat cepat Sehingga Jumlah penduduknya Menjadi semakin banyak Walaupun Sudah sejauh lama Ini diadakan Pengendalian Melalui keluarga Berencana Atau Kebijakan-kebijakan Pendudukan Yang Digunakan Untuk Mengendalikan Pelaju Pertumbuhan penduduk Namun Masalah sejumlah penduduk Yang begitu banyak Ini Baik di negara-negara yang Terbelakang Atau Negara yang Dunia ketiga Atau Negara-negara Berkembang Ini Sudah Sejak lama Dikawarkan oleh Maltus 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 Ini Ini memiliki Apa namanya Pendapat Atau Dia Menyampaikan Hasil Pemikirannya Yang Mengatakan Bahwa Konsopsi Keseimbangan Jangka panjang Tidak Terletak Lebih Tinggi Daripada Tingkat Subsiten Artinya Apa Maksudnya Seperti apa Maltus Ini Mengatakan Seperti itu Nah Jadi Maltus Ini Menyampaikan Bahwa Pada titik Tertentu Atau Pada Masa-masa Tertentu Jika Laju Pertumbuhan Penduduk Ini Tidak Apa Namanya Bisa Dibendung Karena Tingkat Pertumbuhan Yang Sangat Besar Maka Akan Ada Kemungkinan Terjadi Krisis Krisis Terkait Dengan Bahan Makanan Atau Atau Produksi Jumlah Jumlah Produksi Makanan Karena Menurut Maltus Ini Jumlah Produksi Makanan Ini Menurut Darat Hitung Sedangkan Jumlah Pertumbuhan Penduduk Ini Menurut Darat Ukur Jadi Maksudnya Adalah Pertumbuhan Produksi Makanan Itu Menurut Darat Hitung 1 2 3 4 Dan Sebagainya Dan Seterusnya Sedangkan Pertumbuhan Penduduk Ini Menurut Darat Ukur Jadi 1 2 4 8 16 Dan Seterusnya Sehingga Ada Kekhawatiran Yang disampaikan oleh Mastus Pada Suatu Saat Jika Laju Pertumbuhan Ini Terlalu Tinggi Maka Akan Terjadi Ketidakseimbangan Antara Kebutuhan Manusia Dengan Ketersediaan Produksi Makanan Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Tetapi Ada Beberapa Ilmuwan Yang Apa Menyangkal Begitu Pendapat Atau Teori Dari Maltus Jadi Ada Beberapa Pendapat Yang Menolah Teori Maltus Atau Pendapat Dari Maltus Yaitu Para Ahli Ini Menyatakan Bahwa Teori Maltus Ini Tidak Memperhitungkan Peranan Serta Pengaruh Adanya Kemajuan Teknologi Jadi Maltus Ini Tidak Memperhitungkan Atau Memperhatikan Atau Mempertimbangkan Bahwa Teknologi Kemajuan Teknologi Itu Dapat Membantu Produksi Bahan Makanan Ini Menjadi Lebih Cepat Atau Lebih Istilahnya Bisa Mengimbangi Laju Pertumbuhan Penduduk Nah Sebagai Contoh Misalkan Di Negara-negara Maju Ini Sudah Mulai Apa Namanya Ini Mengembangkan Lahan-lahan Pertanian Yang Lebih Produktif Contohnya Misalkan Padi Yang Tadinya Bisa Panen Dalam Waktu Jangka Waktu Ya Dua Sampai Tiga Bulan Ada Yang Hanya 35 Hari 45 Hari Sudah Bisa Panen Jadi Karena Ada Kemajuan Teknologi Yang Mempercepat Produksi Bahan Makanan Terus Yang Kedua Yang Menolak Pendapat Dari Doli Maltus Teori Itu Hanya Disasakan Pada Satu Hipotesis Yang Berkaitan Dengan Hubungan Makro Antara Jumlah Pertumbuhan Berduk Dan Pendapatan Perkapita Yang Ternyata Tidak Tahan Uji Secara Empiris Artinya Apa Artinya Bahwa Pendapat Itu Dianggap Ya Kalau Jumlah Pertumbuhan Perdukannya Tinggi Tetapi Pendapatan Perkapitannya Juga Tinggi Maka Ada Kemungkinan Manusia Itu Bisa Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Gitu Karena Dengan Kemampuan Daya Beli Yang Tinggi Mereka Akan Bisa Membeli Kebutuhan Yang Mereka Butuhkan Mungkin Dengan Cara Yang Apa Namanya Mengimpor Dan Sebagainya Mungkin Ini Yang Tidak Diperhatikan Oleh Maltus Terus Yang Terakhir Yang Teori Yang Atau Pendapat Yang Menentang Teori Dari Maltus Ini Menyatakan Bahwa Teori Maltus Hanya Menintiberatkan Pada Variable Yang Ternyata Dianggap Peliru Dimana Pendapatan Perkapita Ini Sebagai Determinan Utama Dalam Pertumbuhan Buduk Tetapi Seharusnya Dersesekan Pada Mikroikrum Yang Menintiberatkan Pada Taraf Hidup Individu Dimana Determinan Utamanya Bagi Keluarga Adalah Keputusan Mengenai Jumlah Anak Dan Bukannya Pada Taraf Hidup Masyarakat Seluruh Artinya Apa Artinya Bahwa Disini Yang Dititiberatkan Adalah Pada Taraf Hidup Individu Dimana Determinan Utamanya Bagi Keluarga Adalah Keputusan Mengenai Jumlah Anak Jadi Terkait Dengan Pertumbuhan Penduduk Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Keputusan Keluarga Untuk Memiliki Anak Berapa jumlah Yang akan Mereka Miliki Begitu Jadi Bukan Terkait Dengan Masalah Pertumbuhan Penduduk Dalam arti Sesuai Dengan Hitung Yang Disampaikan Oleh Mautus Jadi Itu Bisa Jadi Pertumbuhan Penduduk Yang Besar Yang Cepat Itu Dapat Ditekan Dengan Adanya Keputusan Keluarga Mengenai Jumlah Anak Yang Ingin Mereka Miliki Oke Nah Pertanyaannya Adalah Apakah Jadi Menurut Anda Anda Lebih Dominan Setuju Dengan Teori Mautus Bahwa Akan Ada Apa Namanya Kelangkaan Pangan Begitu Pada Tidik Tertentu Atau Anda Menolak Dan Setuju Dengan Teori Yang Disampaikan Menolah Para Ahli Yang Menentang Teori Mautus Silahkan Anda Bisa Berkomentar Saya Tunggu Baik Saya Lanjutkan Materinya Di Negara Terbelakang Atau Di Negara Yang Berkembang Ini Kebanyakan Rakyat Atau Masyarakat Tinggal Di Wilayah Desaan Pertanian Merupakan Mata Penjaraan Utama Bagi Masyarakat Yang Tinggal Di Perdesahan Oleh Karena Itu Pertambahan Penduduk Akan Mempengaruhi Rasio Olahan Manusia Jadi Pertambahan Penduduk Ini Akan Mempengaruhi Rasio Olahan Manusia Artinya Apa Artinya Dengan Pertambahan Penduduk Maka Ada Kemungkinan Penduduk Ini Atau Anusia Ini Akan Membutuhkan Lahan Untuk Mungkin Untuk Membuat Rumah Dan Sebagainya Yang Itu Akan Mengurangi Lahan Yang Ada Di Pedesaan Produktivitas Perkapita Yang Akibatnya Teknik Pemakan Lahan Yang Lebih Baik Dan Perbaikan Lainnya Padahal Menjadi Tidak Mungkin Maksudnya Apa Maksudnya Bahwa Karena Apa Rata-rata Penduduk Di Jisah Ini Produktivitas Rendah Atau Tinggal Pertanggap Petannya Rendah Sehingga Mereka Tidak Bisa Menabung Nah Akibatnya Teknik Pemaikan Lahan Yang Dia Gunakan Atau Teknik Pengelahan Lahan Yang Mereka Lakukan Ini Hanya Meniru Atau Ya Sekedar Pengetahuan Yang Turun Temurun Yang Tidak Diimbangi Dengan Teknologi Yang Lebih Modern Karena Apa Karena Penggunaan Teknologi Modern Ini Membutuhkan Biaya Sedangkan Mereka Tidak Mampu Untuk Membeli Atau Meng Aplikasi Teknologi Yang Bisa Mendukung Pengelahan Lahan Yang Lebih Baik Untuk Memperoleh Produktivitas Yang Lebih Tinggi Nah Cuma Menurut Yang Meningkat Dengan Cepat Ini Menjerumuskan Perekonomian Karena Apa Karena Jumlah penduduk Yang meningkat Dengan cepat Ini Bisa Menimbulkan Banyaknya Pengungguran Dan Kekurangan Lapan Kerja Karena Penduduk Meningkat Maka Proporsi Kerja Proporsi Pekerja Pada Penduduk Total Ini Menjadi Naik Tetapi Tetapi Karena Ketidangan Sumber Terlengkap Tidaklah Mungkin Untuk Mengembangkan Lapan Pekerjaan Akibatnya Tenaga Buruh Pengangguran Dan Kekurangan Lapan Kerja Ini Menjadi Meningkat Jadi Maksudnya Bahwa Jumlah Penduduk Yang Meningkat Cepat Ini Bisa Menjadi Suatu Masalah Karena Proporsi Kerja Pada Penduduk Ini Akan Menaik Sehingga Banyak Sumber Daya Manusia Yang Tersedia Sedangkan Pengembangan Lapan Pekerjaan Ini Perkembangan Sangat Lambat Akibatnya Banyak Pengangguran Dan Banyaknya Penduduk Yang Atau Masyarakat Atau Manusia Yang Kekurangan Perkembangan Pekerjaan Jadi Penduduk Yang Meningkat Dengan Cepat Ini Mengurangi Pendapatan Tabungan Dan Inversi Karanya Pembentukan Modal Menjadi Lambat Dan Kesempatan Kerja Kurang Dan Dengan Begitu Meningkatkan Jumlah Pengangguran Berbeda Berbeda Apabila Tenaga Buruh Ini Tak Sempat Dengan Peningkatan Lahan Sumber Modal Dan Sumber Lainnya Maka Faktor Kepermanen Ketersediaan Kesehatan Kerja Per Apa Namanya Per Per Pekerja Ini Merosot Dan Akibatnya Pengangguran Dan Perkurangan Kerjaan Meningkat Artinya Apa Maksudnya Adalah Ketika Penduduk Ini Meningkat Dengan Cepat Maka Tidak Akan Sebanding Dengan Peningkatan Lahan Peningkatan Sumber Daya Sumber Daya Yang Bisa Meningkatkan Ketersediaan Kesempatan Kerja Jadi Karena Meningkatkan Cepat Sedangkan Sumber Lain Ini Tidak Bisa Memberikan Ketersediaan Kesempatan Kerja Maka Yang Terjadi Adalah Banyaknya Pengangguran Ini Bisa Kita Lihat Contoh Disini Ada Data Jumlah Penduduk DKI Ini Yang Diambil Yang Saya Ambil Ini Pada Tanggal 17 April 2020 Ini Dari Data Ini Bisa Dilihat Bahwa Pada Tahun Ini Juli Juli 2019 Datanya Ini Jumlah Pertumbuhan Penduduknya Ini Dari Tahun 2015 Sampai Dengan 2035 Prediksinya Ini Akan Terjadi Penurunan Dipresisi Seperti itu Karena Adanya Arus Migrasi Nah Ini Mungkin Prediksi Ini Dibuat Karena Adanya Kebijakan Pemerintah Untuk Memindahkan Ibu Kota Dari Jakarta Ke Kalimantan Sehingga Yang Terjadi Adalah Ada Kemungkinan Banyak Penduduk Yang Melakukan Migrasi Sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk Di Jakarta Akan Menurun Nah Harapannya Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Menurun Ini Bisa Meningkatkan Kesempatan Kerja Di Jakarta Jadi Jumlah Penduduk Penduduk Turun Kesempatan Kerja Akan Naik Oke Nah Kalau Tadi Dilihat Dari Jumlah Penduduk Ini Contohnya Jumlah Penduduk Di Jakarta Ini Ada Sekitar Tahun 2020 Ini Ada Sekitar 11 Apa Namanya 11 Juta Ya 11 Juta Sekian Begitu Dan Lama-kelamaan Atau Dari Tahun Ketahun Akan Mengalami Penurunan Begitu Nah Jumlah Yang 11 Ribu Untuk Di 11 11 Juta 11 Juta Penduduk Di Jakarta Untuk saya Itu Terlalu Banyak Di Tahun 2020 Yang Tentu Saja Dengan Jumlah Penduduk Yang Banyak Maka Di Jakarta Banyak Terjadi Masalah Terkait Dengan Masalah Ketenaga Kerjaan Nah Di Sini Jika Penduduknya Itu Terlalu Banyak Maka Ini Bisa Menjadi Satu Masalah Artinya Apa Artinya Penduduk Yang Besar Itu Belum Tentu Menjadi Suatu Masalah Selama Terjadi Keseimbangan Antara Kesempatan Kerja Dengan Jumlah Tenaga Kerja Yang Tersedia Nah Sedangkan Yang disini Ini Akan Menjadi Masalah Ketika Tadi Saya Sampaikan Tidak Terjadi Keseimbangan Sehingga Akan Menimbulkan Masalah Menimbulkan Masalah Nah Rata-rata Orang Akan Bertanya Terkait Dengan Masalah Itu Dengan 4W1H Terkait Dengan Salah Tadi Salah Maksudnya Ini Adalah Apa Yang Salah Bagaimana Itu Bisa Menjadi Masalah Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Sebagainya Jadi Teori 4W1H Anda Tentu Saja Tahu Terkait Dengan 4W1H Ini Nah Ketika Ada Masalah Maka Masalah Ini Perlu Dikaji Dan Dilakukan Analisis Tujuannya Apa Tujuannya Agar Masalah Tersebut Benar-benar Bisa Diketahui Penyebabnya Dan Bisa Diketahui Solusinya Kemocahannya Kemocah dari Masalah Ini Nah Khususnya Terkait Dengan Masalah Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan Tentunya Nah Jadi Dalam Menganalisis Mengkaji Masalah Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan Ini Harus Dilihat Benar Bahwa Kira-kira Yang menjadi Permasalahan Itu Apa Apakah Tadi Saya Sampaikan Apakah Dengan Jumlah Penduduk Yang Banyak Itu Menjadi Masalah Atau Sebaliknya Menjadi Sebuah Potensi Begitu Untuk Apa Namanya Modal Dalam Pembangunan Bagi Suatu Negara Oke Mungkin Ada Pertanyaan Saya Persilahkan Nanti Kita Lanjut Ke Video Yang Ketiga Baik Itu Saya Lanjutkan Untuk Materi Video Yang Ketiga Dan Ini Merupakan Materi Video Yang Terakhir Untuk Tema Perkulian Hari Ini Tadi Sudah Saya Sampaikan Terkait Dengan Masalah Masalah Ini Perlu Dikaji Dan Dianalisis Agar Bisa Ditemukan Suatu Pemecahan Dari Masalah Itu Nah Di Sini Masalah Di Sini Ini Di Sini Masalah Di Sini Ini Bisa Muncul Karena Ada Isu Negatif Disini Kita Mulai Dari Bocor Disini Ada Isu Negatif Yang Menyebabkan Itu Menjadi Suatu Masalah Isu Negatif Itu Misalkan Bahwa Jumlah Penduduk Yang Sangat Besar Di Indonesia Ini Tidak Seimbang Dengan Kesempatan Kerja Sehingga Ini Akan Bisa Menjadi Suatu Masalah Ketika Tidak Dibujahkan Oleh Pemerintah Selaku Pemerintah Bajakan Nah Disini Masalah Kita Ambil Masalahnya Karena Potensi Saya Tadi Sampaikan Bahwa Jumlah Naga Kerja Yang Banyak Itu Belum Menjadi Masalah Tapi Juga Bisa Itu Sebagai Potensi Oke Kita Ambil Yang Masalah Di Jumlah Produk Yang Besar Itu Menjadi Satu Masalah Ini Harus Dianalisis Atau Dikaji Bagaimana Apa Dan Siapa Yang Menyebabkan Terjadinya Masalah Ini Nah Setelah Dianalisis Dikaji Maka Pemerintah Ini Bisa Membuat Satu Kebijakan Kebijakan Nah Kebijakan Ini Biasanya Dituangkan Dalam Tujuan Pembangunan Tujuan Pembangunan Jadi Misalkan Penyediaan Alapan Pekerjaan Dan Sebagainya Ini Masuk Dalam Kebijakan Pembangunan Oleh Pemerintah Nah Kebijakan Pembangunan Ini Ini Bisa Saja Menghasilkan Dampak Dampak Yang Negatif Contoh Misalkan Masalah Ketua Kerjaan Terus Ini Dibuat Kebijakan Misalkan Untuk Apa Namanya Pembangunan Yaitu Atau Untuk Kearah Yang Lebih Baik Tetapi Terkadang Ini Menimbulkan Dampak Negatif Nah Dampak Negatif Contohnya Misalkan Kebijakan Pemerintah Untuk Apa Namanya Memberikan Kesempatan Tenaga Kerja Asing Untuk Bisa Bekerja Di Indonesia Misalkan Nah Ini Ada Dua Kemungkinan Ada Dampak Positif Dan Negatif Kita Ambil Dulu Yang Negatif Maka Kalau Yang Negatif Dampak Negatif Ini Akan Menimbulkan Isu Negatif Nah Dari Isu Negatif Itu Muncul Masalah Ini Akan Berputar Tetapi Kalau Yang Dampaknya Positif Dari Kebijakan Tadi Misalkan Memberikan Kesempatan Tentang Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Mungkin Ada Dampak Positif Bahwa Tenaga Kerja Asing Itu Bisa Mentrasper Ilmunya Mungkin Kepada Tenaga Kerja Di Indonesia Sehingga Lebih Profesional Lebih Memiliki Kemampuan Yang Lebih Baik Tingkat SDM Meningkat Begitu Nah Pada Akhirnya Akan Menimbulkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Tetapi Ketika Sampai Di sini Kesejahteraan Ini Ini perlu Juga Dikasih Dan Dianalisis Agar Apa Agar Pemerintah Selaku Penentu Kebijakan Ini Mampu Membuat Kebijakan Yang Hasilnya Juga Akan Positif Ini Kenapa Ini Perputar Seperti Ini Karena Dengan Melihat Hasil Yang Baik Dari Kebijakan Itu Dari Hasil Analisis Maka Pemerintah Akan Bisa Membuat Kebijakan Yang Baik Juga Yang Hasilnya Adalah Harapannya Itu Adalah Menimbulkan Kesejahteraan Nah Di Sini Bila Kita Lihat Tadi Terkait Dengan Kesejahteraan Di Sini Pada Dasarnya Manusia Ini Memiliki Kebutuhan Yang Harus Mereka Penuhi Dalam Kehidupan Sehari-harinya Nah Untuk memiliki Kebutuhan Tersebut Maka Manusia Ini Akan Berusaha Untuk Memulai Memulai Kebutuhan Itu Atau Mungkin Bekerja Untuk Mencukupi Kebutuhan Nah Dari Mereka Ini Berusaha Atau Bekerja Ini Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Yang Pertama Mungkin Gagal Mungkin Ada Kemungkinan Gagal Dan Kemungkinan Kedua Ini Adalah Kemungkinan Berhasil Nah Jika Kemungkinan Manusia Dalam Berusaha Ini Gagal Maka Akan Menjadi Masalah Disini Akan Timbul Masalah Kembali Lagi Masalah Maka Ini Akan Kebijakan Kebijakan Ini Akan Apa Namanya Harapannya Adalah Bisa Mencapai Kearah Kesejahteraan Bagi Manusia Nah Kenapa Ini Garis Putus Putus Karena Apa Terkadang Masalah Disini Ini Ketika Gagal Ini Ada Yang Gagal Terus Ada Masalah Terkadang Tidak Muncul Kebijakan Atau Mungkin Kebijakan Yang Dibuat Ini Belum Mampu Memecahkan Masalah Disini Atau Belum Mampu Menciptakan Kesejahteraan Nah Terus Dari Yang Berusaha Tadi Ada Yang Berhasil Ada Yang Manusia Ini Yang Berhasil Nah Kalau Berhasil Ini Mereka Akan Bisa Hidup Sejahtera Nah Sejahtera Disini Bila Dikaitkan Dengan Teori Kebutuhan Manusia Masalah Ini Ada Beberapa Tingkatan Ada Fisiologis Rasa Aman Sosial Penghargaan Dan Aktualisasi Diri Nah Kesejahteraan Itu bisa Dilihat Dari Mungkin Kesejahteraan Padat Taraf Disini Secara Fisiologis Kebutuhan Makan Minum Dan Sebagainya Ini Bisa Terpenuhi Rasa Aman Misalkan Keamanan Ini Ada Rasa Aman Ada Ya Tingkat Keamanannya Tinggi Jadi Teori Kebutuhan Manusia Menurut Maslow Yang Paling Tinggi Ini Adalah Aktualisasi Diri Disini Bisa Pengembangan Diri Pengembangan Ideologi Dan Sebagainya Polisasi Diri Disini Oke Jadi Ini Ada Lima Milarki Kebutuhan Nah Disini Kesejahteraan Ini Nah Oke Kesejahteraan Kembali Lagi Bahwa Kesejahteraan Ini Bisa Dicapai Oleh Manusia Dengan Dia Berusaha Atau Bekerja Oke Baik Ini Merupakan Slide yang Terakhir Dan Dari Materi video ini Semoga Bisa Difahami Dan Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Saya mohon maaf Apalah Ada Kekurangan Dan Kesalahan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.